Mamping lo dorong banget, tak Di game sampe sama, dis game Oh ayo, ngapain sih? Ntar dulu diki Gue pake sabun muka dulu nih, ini buat ngejaga pepercuan muka gue nih MSG for men energizer Faisal Wallstow Jadi gue biasanya sebelum pergi nih, gue dicemukan dulu ki pake ini ki Lo nyobanya belum pake ini? Belum, kan lo belum nanti gue Nah lu harus coba ini, ini enak banget, kalau ini gak enak Ini bisa melangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit utama gue ki Nah biasanya nih, habis cuci muka, gue gak selesai disitu doang ki Ada lagi? Ada, biasanya tuh gue pake ini buat ngejaga pepercuan gue juga Ini juga energi bright drink, day and night nih Ini cocok banget nih ki Dikiringin dulu pokoknya ini Nah ini gampang cara pakenya ya, tinggal loaskan aja nih Dengan kayak gini Nah ini juga enak nih ki Atau siapa? Cewek doang butuh perawatan Cowok juga perlu lagi buat ngejaga kulit kita Berarti gue juga perlu tuh lah Perlu lah Kebanyakan orang pake skincare dan berpikirnya bakal putih Padahal sebenernya bukan buat putih sih Lebih ngejaga kulit lu Ganteng-ganteng Biar tetep kenceng Biar tetep cerah Kayak gitu sih Nah sekarang kita udah di Carita nih Di Anyer tempatnya nih Anyer tuh mana ya? Banten ya ki? Banten Jadi gue sekarang pengen dateng ke acaranya Carita Surf Festival 2021 Sebenernya ini acara tiap tahun yang diadain Dan kayaknya yang ini lebih besar nih Soalnya tadi juga gue dikasih tau ada area skateparknya juga Sama BMX Ada juga ya tempat surfing juga Lagi ada acara surfing di dalam Penasaran sih gue pengen tau kayak gimana sih Lu bisa main surfing ki? Eh gila lu ya Enggak lah Eh tapi panas banget nih ki Gue harus pake ini dulu nih MS Gloporman Sunscreen Spray Ini pasti Lu bawa kemana-mana dong Hah? Lu pasti bawa kemana-mana Bawa lah Orang pakenya gampang tinggal kocok gini doang tuh Tangan Terus Tangan Biar kulit tuh aman gitu ki Kayaknya gue harus punya deh Soalnya ini bisa ngelindungin kita Dari sinar UVA dan UVB Dan radikal bebas lainnya Oh bener Lu pake deki dikit ki Udah gitu doang gampang kan cara pakenya Sekarang kulit gue udah aman nih Dari sinar matahari juga Makanya kita langsung masuk aja Ikutin terus intip SP boleh han Nah ini dia nih tempat acaranya nih Wah ini apaan nih Selamat datang di channel SP Festival Ini bagi pengunjung yang mempunyai aplikasi Peduli lindungi agar men-scan dulu Oh di-scan gini ya? Oke Sudah di-scan Dan bagi pengunjung juga harus membeli tiket Dan tiket itu kita ada yang 50 Ada yang 100 sama 150 Oke Kalau yang 50 itu udah include Ticket sama voucher Nanti voucher itu bisa dituker sama minuman Minumannya apa nih? Bebas Minuman juice Oh juice Kalau yang 100 itu Kita dapet Tumbler Sama Tote bag Tote bag Kayak gini nih Tote bagnya Ya Wih bagus tuh Bagnya tuh Ini gak dijual nih Tote bagnya Ya Dijual gak? Kita juga ada yang dijual juga sih Oh ada juga Terus kalau 150 ribu Kalau yang 150 itu Kita dapet t-shirt aja Kaos Cari t-shirt festival ya Sama tiket Masuknya Kirain ada yang bundling Semuanya dapet Gak bisa Gak bisa ya? Oke deh Ini berarti gue beli tiketnya di dalam Ya untuk pembeli tiket kita ada Di bagian resepsionis kita Oke gue ke dalam dulu deh Silahkan masuk aja Tepatnya Lupa minuman Wih Red Bull lo sponsor juga nih Red Bull ya Ya Thank you ya Ini dia nih acaranya nih Ini lengkap disini Lo gak susah nyari makan Terus menikmati pantai Ada pertandingan surfingnya juga Nanti kita juga bakal lihat skatenya Makanya lo ikutin terusin Tip SP boleh Jadi ini tempatnya nih Gokil tuh Harusnya kolam berenang Tapi gak ada kolam berenang Jadi Mungkin tahun depan Kalau ada kolam berenang Kita cek yang lain yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah ketemu sama Men behind the event ini Asik Sama Rimba Ini temen kecil gue nih Terima kasih telah menonton! Tidak pernah main di rumahnya dia Dia punya minirem Yang kareng ya? Banget ya! Banget ya! Banget ya risada Aduh ribet nih Ini yang buat gue? Udah jangan anjian Ini yang pakai atlet-atlet doang Atlet apaan lu? Gue penasaran nih Kan selama ini gue baru tau Kalo di Carita nih ada tempat kayak gini nih Pantai Pandan nih Nah maksud gue Kok bisa lu tiba-tiba punya kepikiran Untuk bikin tempat kayak gini nih Terus bikin eventnya Itu gimana nih Sebenernya kalo dari awal sih gak Kepikiran dikonsepin dari awal sih kagak sih Ji Jadinya waktu itu iseng-iseng bikin acara gue Bikin acara 2019 Tsunami Tsunami itu 2018 2019 Gue bikin acara disini Terus gue Ini kan tempat dulunya udah kayak 10 tahun gak kepake tuh Gue coba bersihin sama anak-anak Kalo Carita Boysnya Gue bikin acara Terus kayak sayang Udah diberesin Kalau gak ada apa-apain Otor lagi kan Yaudah makanya gue Coba gue garap deh Gue ajuin tuh sama yang punya tempatnya Boleh gak nih digarap Akhirnya dikasih Ya sampe sekarang deh nih Terus-terusan lah proses Iya Terus kalo Apa namanya Acaranya sih dulu bukan yang surfing ini Adalah acara musik-musik gitu deh Berarti awalnya musik Belum ada surfingnya Belum ada surfingnya Kalo surfingnya terpisah tuh Nah berarti nih Lu yang ngelola dong dari awal dong Udah berapa tahun sih? Tiga ya Dua tahun Dua tahun baru buka tuh Baru buka dua bulan Tutup Covid Tutup tuh 6 bulan Buka-buka lagi Pertengahan 2020 Ampe sekarang Sekarang lumayan sih rame 2020 yang gue sempet dateng ya Oh iya iya Gitu tapi event bukan sih bukan ya Eee Dua tahun baru dulu Engga sih Bukan event kan Bukan event Bukan event Dua tahun 2020 Nah ini kali ini konsepnya apa nih? Lu gabungin apaan aja nih pilarnya Yang mana nih acara nih? Iya hari ini Hari ini? Hari ini Charitas Surf Festival tuh Sebenernya Lebih ke Gue pengen coba Nyebarin budaya surfingnya Pengen coba kenalin si surfingnya Pengen naikin level lah kayak lu kan Lu kan udah bisa tuh naikin level Skateboard Nah gue Nah jelas ya kan Nah gue pengen coba nih naikin level Tapi ya dari sini dulu lah Carita dulu gue mah Carita gue pengen coba naikin level Surfing gue kenalin Nah untuk menariknya kan harus ada tuh acara-acara lainnya Makanya gue coba gabungin sama skateboard Yang culture-nya masih sama lah Skate kan masih sama Terus musiknya Terus seninya Seni ada juga berarti Seni ada Kita ada pameran Ada art show-nya Terus ada BMX-nya Terus ada bakti sosial nih Oh ada? Bakti sosialnya tuh apa itu? Santunan anak yatim Anjir Baru ada ya Sekarang begitu ya Acaranya udah dikompleksin banget udah banyak Ada bakti sosial Ada bakti sosial lumayan 200 200 anak yatim 200 anak yatim Iya Terus ada tradisional-tradisionalnya lah Apa namanya seni-seni tradisional Maksudnya surfing Tapi nih acara ini berarti Di sepanjang Anyar Carita ini lu nih Yang baru pertama bikin kayak gini lu kan gabungin semua Kayanya sih kalo untuk surfestival Iya sih Iya Untuk sepanjang pesisir barat Banten lah ya Bersisir barat Jawa Dari Anyar sampe Carita Kayaknya baru ada Carita surfestival nih Nah lu kenapa ngangundang Apa sih kalo disini wali kota apa bupati sih? Kalo di daerah sini Kalau bupati Bupati kan Nah lu kenapa ngangundang bupati Suruh dateng Iya lagi Segen lu ya Segen ya Segen sih gua Gua gak tau jalurnya sih Soalnya nih bagus lu nih bupati sini Nyesel lu gak dateng lu Makut gue Iya makutnya Acara anak muda yang harusnya bisa lu apresiasi Dengan lu cukup hadir doang Mungkin memberi Bantuan yang memudahkan lu ya Dari perizinan dan lain-lain kan Iya 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 Sangat sih gua sebenernya sangat mengharapkan sih Banget-banget Tolong nih Bapak Bupati atau Ibu Bupati Tahun depan nih bakal ada lagi nih kan acara tahunan Siapa tau bisa diresmiin langsung Mohon bantuan nih Nah kalo ada sponsor udah kesulitan gak? Sponsor? Ya Alhamdulillah sih tahun ini Banyak temen-temen yang bantu Alhamdulillah temen-temen banyak yang bantu Banyak yang Ya support produk Buat hadiah Terus ada yang ngasih Uang juga Buat modal Gitu-gitu Ya lumayan terbantu lah Untuk Makanya untuk komunitas juga Yang di Banten Kayak dari skateboard BMX nya Terus graffiti Kemarin gua ada graffiti juga Ya dibantuin lah sama mereka gitu Kalo untuk acara-acara yang lainnya Terus sponsor juga kayak Kayak Lumayan nih Jadi gua gak terlalu mikirin untuk hadiah Hadiah-hadiah pemenang nih Aman sih gua Hadi pemenang Aman 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 Berarti lu ada sponsor utama gak ya? Sponsor utama gak ada Gak ada sponsor utama lu acara sekeren ini Gila Gila nih tolong brand rokok gimana nih brand rokok minuman nih Atau mungkin handphone Skincare juga bisa nih Pas banget nih sunscreen Ada max nya Max 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 Setau gua kan kayak produk-produk sunscreen kan cocok nih Udara-udara kayak gini Ya mungkin tahun depan lu Gua kasih kesempatan nih Lu bisa hubungin Rimba nanti di tahun depan Boleh Ini 4 tahunnya gak gua? Biasanya lu kalo misalnya mau bikin acara ini berapa bulan sebelum ya? Bapak gak boleh Biasanya 2 bulan Cuman gua gak tau nih baiknya kapan Biasanya Tiga bulan lah Tiga bulan ya Tiga bulan sebulan Jadi ada spare sebulan tuh buat nungguin sponsor siap-siap Gua gak mepet-mepet juga ya Berarti kalo acaranya tiap Desember ya? Desember Untuk surf Desember November Oktober lah Oktober lah Oktober ya Jadi kalo semua nih brand nih udah ngecek aja bulan Oktober nih Caritas surf festival nih bakal ada lagi gak? Nah Ada sih harus ada Nah Bew Harapan lu nih dengan acara ini? Harapan ini? Eh harapan ini Harapan nih Ya itu sih yang tadi gua bilang Gua pengen coba kenalin sea surfing nya sendiri Biar orang tau Seenggaknya ya Kenal lah Yang masih surfing Terus kayak syukur-syukur bisa tertarik Itu sama Maksudnya dari sini juga kan Nyangkut nih kepada wisata Ya Gak bisa ada manfaat buat keluarga sekitar Watlok Terus kayak Yang pasti gua pengen Pengen coba bikin carita berkualitas sih Memajukan tempat sini ya Berkualitas lah iya Nah itu kan harapan lu ya Kalo lu liat nih dari acara ini udah sesuai ekspektasi lu belum? Gua Dari target lu Udah seneng sih gua Udah ya Udah seneng Udah seneng Udah senyum lah gua nih Udah-udah seneng lah Tapi semoga sih Masih banyak sih keinginan-keinginan yang lain Tapi Tahun depan Tahun depan nih Tahun depan nih Kira-kira tahun depan lu bakal ide apa nih? Buat Carita Festival tahun depan? Gua pengen coba Bener-bener Apa ya ibaratnya Ya lebih ke profesional Kompetisinya lebih profesional Itu Yang Jadi bisa Bisa jadi kompetisi yang Apa ibaratnya Nasional Nasional tuh ya banyak-banyak pro kalo untuk kompetisinya ya Terus kayak telan-telannya juga yang emang Bener-bener gitu kayak Ya maksudnya Carita gak jauh dari Jakarta Ji Cuman Iya kan? Ya tiga jam kan Diga jam dari Jakarta Kayak gak ada salahnya lah ke Carita gitu Untuk kayak hadir di sebuah festival Nginap semalam Aktivitas ada Gitu-gitu Kayak sama gua pengennya sih Pengen explore sih Nanti yang next gua pengen coba Gak cuma dua tempat ini Tapi ada Ada beberapa spot yang kayak Modelnya kayak apa ya? Mungkin kayak ada shuttle-nya Lebih shuttle-nya Gitu-gitu Iya ada shuttle-nya gitu-gitu Jadi tahun depan undang-undang influencer lah Influencer Selebram Artis Lundang Nanti lu undang Maksud gua biar Biar tahu gitu Biar bisa ngebantu tempat ini Lebih rame lagi kan Bener ya bang Soalnya ngebantu banget tuh Ji Iya Tapi kalo misalkan nih Temen-temen nih yang nonton Bang kalo gua pengen dateng Nanti nginepnya gimana? Bisa dibantuin? Nanti bisa kita rekomendasiin Tapi Nah Tahun depan sih Gua pengen coba bikin paket Yang sekalian Kenyan apa sih Paket tuh Iya Soalnya biar memudahkan ya gak sih Soalnya kadang-kadang gitu kendalanya Gue pengen kesana Cuman gua tidur dimana ya Bingung nyari akomodasi Nanti tahun depan deh Gua coba bikin paket Yang ada akomodasi Ada yang mau sampaikan lagi gak? Kira-kira nih Buat para penonton Kesempatan lu nih Buat para penonton? Penonton Atau mungkin Bupati ya kan? Atau Yang belum pada dateng kesini Pesannya Gua pengen Kalo yang dateng ke Carita Selain kita yang kasih Ibaratnya gua jadi host mereka Gua jadi tuan rumah Gua sih berharapnya Yang dateng kesini Jangan cuman Nyampah sih Itu aja Iya Kalo lu kesini Ya lu bantu Yang ada disini Lu kasih Apa tuh Ibaratnya Apa sih? Rejeki buat mereka Jajan lah ya Di luaran juga ya Jajan di luaran Jangan kesini nanti Bawa Ciki Bawa Popmi dari Jakarta Tinggalin disini Gitu Emang kalo dari pemerintah sih Tetap sih dukung sih Gitu Thank you banget nih Bel Sama-sama Sakses terus buat acaranya Sakses sehat Biar tahun depan nih Tahun depan soalnya Bakal lebih rame lagi Pokoknya lu nyesel lu Nggak dateng lu Iya tahun depan wajib sih Wajib Gitu ya paling rame Nanti kan ada di Carita nih Gimana tanggapan kalian nih Kira-kira Mendingan ngomong ke ini dulu nih Sebagai pemilik tempat Oke Pemilik tempat Gimana 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 Apa tuh apa tuh Acara surfing di Carita nih udah Oke atau gimana nih buat para server nih Menurut lu Buat para server Mungkin untuk mengenalkan server Eh mengenalkan surfing ke yang lebih luas lagi Gue udah cukup lumayan lah Udah cukup berhasil ya Tapi untuk untuk kompetisi Harus terus-terus nih Makanya harus Harus terus-terus didatengin sama Professional server Biar terus berkembang Kasih-kasih Sharing-sharing ilmu Nah gitu Ya kalo dari pro server nih gimana Apanya nih Tentang acara ini nih surfing Jadi buat acara ini Ya pertama Makasih ya buat Kak Rimba Dia juga udah mau Sosial Udah mau bikin buat disini Anak-anak pengen surfing Karena disini Olahraganya anak-anak disini Di panti Kan cocok kan Jadinya bagus Untuk edukasi Surfing Saya dari surfing Saya bisa kayak Traveling ke Amerika Ke Hawaii Ke Brazil Kemana keliling dunia Ya karena surfing Karena kalo surfing di Indonesia kan Baru dilihat sama pemerintah Baru Belum semua lagi kan Jadi mudah-mudahan dari event ini Pemerintah disini Bisa support disini Bisa dilihat dari acara ini Ternyata dari acara ini Bisa masuk buat Apa namanya Buat Orang-orang yang tinggal disini kan Kayak ibu-ibu disini Ada jual apa Ada massage Ada sewa mobil Penginapan semua kan Datang wisatawannya Sama server-server gitu Ya mudah-mudahan bisa ada juga ya Server dari sini Jadi pro gitu kan Pasti ada Banyak sih sebenarnya Ada Kayak buat Opportunity kayak gitu Banyak sih sebenarnya Cuman Arahnya Yang dimana Misalnya Kena Raju tinggal di Bali Mungkin di Bali Link-linknya lebih enak Tapi kalo bisa disini Ya di daerah Jawa Agak susah Tapi setidaknya Dengan ada event ini Ya kita bisa lihat kan Ternyata gak hanya di Bali aja Kita kalo mau surfing Gak masih jauh-jauh ke Bali Di daerah Banten gak ada Di daerah Jawa Barat pun gak ada Dimanapun gak ada gitu Dan Apa tempat pun gak Gak bisa dibilang Gak jauh kalah lah Sama di Bali lah Jadi Ngapain jauh-jauh kalo ada yang deket-deket Gitu gak Gitu gak Gitu Gitu Potensi banget Ini kalo misalnya lebih keren lagi Apa yang lebih keren disini Liatin tuh depan kita tuh Gunung Krakatau Krakatau Ya kan Viewnya agak cakep banget Apakah pas sunset Wuhh Mas Tapi lu tadi Liat gak ada Ada anak-anak kesini yang oke gak Menurut lu Surfing Mana nih Jauh dari Kalo disini Menurut saya Oh banyak Karena anak-anak kecil semua Disini Makanya saya dateng kesini Nanti malem kita buat acara Mau edukasi anak-anak Wih capek Mau support kan Iya Karena kedepannya kan Udah ada liga surfing Oh iya Iya Karena disini kan baru Kemarin masuk juga ya Sean game apa apa ya Apa Olimpik udah masuk Olimpik ya Olimpik masuk Seagame udah dapet emas Oh iya seagame Seagame udah dapet emas Dan Malahan di pond yang di Indonesia baru Ekshibisi lagi kemarin Sebenernya kan Harus bisa lebih daripada itu Mungkin selama ini orang umum kan taunya Acara surfing harus di pantai Makanya dia gak dateng gitu ya Jadi belum terlalu menarik Buat orang-orang awam lah Ya gue sih harapannya juga sama nih Ini pengennya biar kalau misalkan orang-orang lihat Anjingnya ternyata surfing gak cuman orang bule atau di Bali doang Sekarang makin banyak Kalau di Jawa Barat cuma aja ya Cima aja tuh Bukan aku, Pangandaran Banyak tuh Nah inilah Bikin lah Bikin lah skatepark Ini kerja toilet Nungguin sponsor Nungguin sponsor Nah Jadi saya pernah ke Hawaii kan Di Hawaii di pipeline itu Kontes internasional Surfing Nah jadi di sebelakang jalan itu Itu arena skateboard Basket semua Jadi kayak disini mirip Disini tempat surfingnya Jalan belakangnya tempat skateboard Dan setiap acara event itu Semua skateboard in dunia itu dateng Ease game apa Dateng jadi kalau disini Pemerintah bisa support kan jadi atlet semua Ada skateboard ada BMB Sama lah kayak acara ini kan Jadi cocok banget Iya gitu kan Harapannya berarti bisa gitu tuh Iya bisa Jadi ada kebayangan ya Iya ada kebayangan tuh Oh iya Mudah-mudahan kan ada yang nonton Bisa Hahaha Bisa sponsor Oke Eh satu lagi dong Gue minta pesan-pesan dong Dari Raju dong Buat acara ini dong Iya Pesan-pesannya mudahan Setelah acara ini Kedepannya lebih bagus Lebih baik Ini udah keren Tapi mudah-mudahan Kedepannya bisa lebih gila Dan lebih banyak sponsor Dan mudah-mudahan Bapak-bapak pemerintah Dan mudah-mudahan Yang disana bisa lebih support kan Jadi lebih gampang semua Ini gitu Karena ini kan Untuk kita Bukan untuk siapa-siapa Untuk orang-orang kita Untuk kita semua Iya Makasih Ju Dari David Ada pesan-pesannya Iya Justru kalau kayak gini Gue Apa Salute lah Terus yang pasti ya Yang tadi support terus Karena ini kan Apalagi Ya jaman-jaman sekarang Yang bisa nge Apa Bikin tempat booming tuh Dari anak muda kan Nah dengan adanya Social media Anak muda Makin banyak Ya makin booming Dan Boomingnya tuh bisa membantu Masyarakat sini Untuk ekonominya Jauh lebih bagus Ke depan kan Thank you Thank you Raju Thank you thank you Simba Thank you David Ikutin terus intip SP Bolehan lu selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih